pokok yang kekurangan magnesium nah ini ada serangan ulat kantong secara kuningnya itu secara menyeluruh berbeda dengan kekurangan kalium nah jadi kita udah ambil sampel daunnya mana ini sampel daunnya nah ini akan dibawa ke led sedang mengambil sampel tanah pada pokok sawit yang kekurangan magnesium itu kita bisa lihat langsung pokok tanaman sawitnya dia berwarna kuning secara merata pada daun berbeda dengan kalium, kalium itu dia pada daun itu bercak kuning-kuning sedangkan pada magnesium dia sudah secara total daun itu menguning coba kita lihat di dalam itu oke jadi kita di sini sekarang akan mengambil sampel yang pertama itu sampel tanah setelah diambil sampel tanah kita ambil sampel daunnya nah di sini kita punya alat untuk mengambil sampel tanah ini sampelnya diambil dua kali ya bu ya diambil dua kali yang pertama itu dari 0 sampai dengan 20 cm yang selanjutnya yang kedua dari 20 cm ke 40 cm nah ini dia ada tandanya ini ini 40 cm 0 sampai 40 cm oke langsung aja kita ambil sampel tanahnya nah ini dia sampel yang pertama ini sampel yang pertama yang dengan ukurannya tadi 0 sampai dengan 20 cm dari permukaan tanah yang selanjutnya sampel yang kedua sampel yang kedua itu diambil dari titik yang sama tetap ini dari permukaan tanah 0 sampai dengan 40 cm gimana? 20 sampai 40 cm 20 sampai 40 cm maaf 20 sampai 40 cm yang kedua nah ini dia sampai 40 cm coba nah ini dia sampel yang kedua di titik yang sama nah oke jadi udah cukup dua aja ya selanjutnya itu kita ambil sampel yang kedua tetap masih di pokok yang sama jadi satu pokok itu diambil dua sampel yang pertama di dalam piringan yang kedua di luar piringan karena secara fisik kita lihat tumbuhan ini perakarannya itu bukan hanya ada di piringan aja tapi sudah sampai ke pada luar piringan jadi diambil tetap dengan sampel yang sama sampel yang pertama itu 0 sampai dengan 20 cm 0 sampai dengan 20 cm oke lanjut yang kedua ini dari 20 cm sampai dengan 40 cm nah ini dia ini sampel tanah yang akan diuji pada led ini yang di dalam piringan sedangkan ini yang di luar piringan kita kasih tanda ya ini kasih tanda ya dalam piringan di pihak aja buat dalam piringan itu yang juga keringan oke yang selanjutnya setelah kita ambil sampel tanah ini sudah dua kali yang di dalam piringan sama yang di luar piringan selanjutnya sampel daun oke yang selanjutnya kita menentukan kita menentukan front yang ke 17 berdasarkan sampel daun itu yang utama itu adalah front 17 untuk menentukan front 17 kita tentukan yang pertama spiralnya nah ini spiralnya di sebelah kiri ya sebelah kiri dan front 17 kalau pas 17 itu nah yang itu yang di atas itu front 17 coba bentar nah itu itu yang ke 17 yang di atasnya itu ke 7 itu yang sampingnya pak ya yang atasnya itu 7 3 8 9 10 nah gue bilang yang mana yang ini kalau yang satunya itu yang tergak itu yang tergak nah itu yang ini yang capai nandu bukan itu yang atasnya lagi nah itu perasatunya tekan di sini itu perasatunya 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 di bawah ikrek di bawah ikrek yang ini yang bukannya samping ini di sini iya itu ke 7 itu bawahnya lah terus ininya yang 17 bawahnya yang 17 yang ini front 17 jadi untuk menentukan front 17 ini paling kita makan itu ya pada saat matahari belum terbit kalau sudah terbit seperti ini kita akan sulit menentukan lofa yang 17 ini saya akan gelang selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita bisa lihat secara daun ya ini salah satu jenis pelepah atau pokok yang kekurangan magnesium nah ini ada serangan ulet kantong nih secara kuningnya itu secara menyeluruh berbeda dengan kekurangan kalium nah jadi kita sudah ambil sampel daunnya mana ini sampel daunnya nah ini akan di bawah ke led oke 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 jadi kita sudah kumpulkan sampel untuk menentukan berapa persen dan apakah benar tanaman ini kekurangan magnesium dan persentase yang dibutuhkan untuk memperbaiki suraranya berapa yang harus kita perbaiki nah ini nanti akan kita serahkan ke bagian led itu orangnya dulu dia pakai elemer mungkin ini sekian dari video kami semoga bermanfaat terima kasih mantap untuk terima kasih